Intro Hai guys, kembali lagi disini bersama gue IPD Kali ini gue bakal ngebawain alut cerita film dari Filipina Film kali ini berjudul Fangirl Film ini rilis pada tahun 2022 Menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Jen yang sangat ngefans Dan terobsesi dengan aktor yang bernama Paul Saking ngefansnya, Jen hafal hal-hal paling dasar dari Paul Seperti biografi, karir dan lain sebagainya Di suatu hari, Paul sedang melakukan tour atau meet and greet gitu Di mal terdekat tempat tinggal Jen Hal itu dilakukan untuk mempromosikan film baru dari Paul Dan si Jen datang untuk menyaksikannya Namun pada acara tersebut, Jen merasa kurang dekat dengan idolanya Dan alhasil, Jen secara diam-diam masuk ke mobil Paul Dan tanpa disangka malah tiba di suatu daerah terpencil Dan cerita pun dimulai Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa Jangan lupa like dan subscribe-nya Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film Linknya gue taruh di deskripsi Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya Film diawali dengan adegan di sebuah angkot Jen sedang menyaksikan serial drama yang dibintangi oleh si Paul Jen sangat terpesona dengan acting Paul Jen berbunga-bunga meskipun di dalam angkot ya guys Saking ngefasenya saat jam pelajaran sekolah Ia malah nonton fotonya si Paul Aduh, untung gak ketahuan sama gurunya Tak hanya itu, saat bel istirahat sekolah Jen bolos pelajaran dan langsung bergegas untuk kemal dekat sekolahnya Demi bertemu dengan Paul, sang idolanya Dengan perasaan tergesa-gesa dan hati berbunga-bunga Jen langsung antusias dan teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu guys Nah singkat cerita, acara tersebut pun berakhir Dan para fans langsung mengerubuni Paul dan Bea Yaitu lawan mainnya untuk meminta tanda tangan dan foto Jen merasa sangat jauh dari Paul Dan alhasil dengan berbagai cara Jen menyusup ke mobil yang ditumpangi oleh Paul guys Hmm bener-bener fans berat nih kayaknya nih guys Di atas mobil, sambil tertutup kain berwarna abu-abu Jen pun senyum-senyum Dan membuka berbagai kado yang diberikan fans kepada Paul Perjalanan pun begitu panjang Dan Jen terus-terusan saja memikirkan Paul Hingga di suatu jalan Si Paul ini kebelet pipis banget guys Dan langsung pipis di pinggir jalan Dan Jen langsung tanpa basa-basi memfoto Paul yang sedang pipis itu guys Di pinggir jalan Aduh Ada-ada aja Sin pun berlanjut dengan malam hari Jen pun baru sadar dari tidurnya Ia ketiduran dan bangun pada suatu malam Dan Jen merasa kebingungan karena ia tidak tahu di mana ia berada Ekspresi bingung Jen seketika berubah menjadi senang Dan menjadi sumberingah kembali ketika ia melihat Paul Dan si Jen langsung mengikuti kemana perginya Paul guys Jen mengikuti Paul sampai ia masuk ke suatu rumah kosong yang gelap Banyak debunya dan ia melihat Paul dengan tato di punggungnya Namun si Paul marah dan bertanya-tanya Mengapa kau masuk ke sini Dan si Paul langsung mengejar Jen Jen pun panik dan lari dari rumah tersebut Kemudian Jen pun sembunyi di mobil Paul Dan langsung menghubungi temannya guys Tapi karena udah malam banget temannya pun gak bisa merespon Ya mungkin karena udah malam mungkin udah tidur temannya itu guys Saat Jen berada di dalam mobil Paul Paul menyadari bahwa ia masih disitu Dan si Paul langsung menyuruhnya pergi Namun lagi-lagi saking ngefansnya Jen tidak mau disuruh pergi dan malah bilang bahwa ia penggemar beratnya Dan ia tak pernah tertidur selama 3 jam penuh Untuk menonton semua film yang dibintangi oleh si Paul Kemudian Paul pun mengetes Jen Dengan berbagai pertanyaan seperti kapan ulang tahunnya Nama anjingnya dan lain sebagainya Dan dengan gampang si Jen pun menjawab semua pertanyaan dengan benar dan cepat guys Setelah itu Jen disuruh masuk ke mobilnya Paul Dan Paul pun berkata Aku akan mengantarmu ke halte bus besok Kau bisa menginap bersamaku malam ini Wah Tak lama berselang Jen dan Paul sudah sampai di suatu rumah Paul langsung mengobati luka Jen Dan Jen langsung melamun bukan kepalang Ia membayangkan sosok Paul menjadi kekasihnya Yang senantiasa mengobati lukanya dengan lembut dan penuh kasih sayang Setelah merasa cukup untuk mengobati Jen Si Paul menyarankan Jen tidur di kamar atas rumahnya Saat Paul tertidur di sofa Jen mengintipnya dari balik tembok sambil senyum-senyum Setelah itu ia semakin terpesona hingga ia menghampiri Paul Tak lama setelah itu Jen mengeluarkan handphone dari sakunya Dan langsung melakukan selfie-selfie manja dengan si Paul yang sedang tertidur Tapi nampaknya si Paul bangun dan langsung menyuruh menghapus foto tersebut Paul menyerobot HP Jen hingga HP Jen terjatuh ke lantai Waduh pecah gak tuh Namun setelah itu Paul mulai terbiasa dengan si Jen Mereka menikmati malam yang indah di rumah itu Dan sekalian kapan lagi berdansa dengan idola favoritnya Begitu musik dinyalakan mereka kemudian menari-nari dan menyanyi Si Paul kesal dengan Jen dan meminta maaf Hingga Paul menyudahi adegan nyanyi-nyanyi dan berdansa itu Namun tidak dengan si Jen Si Jen merasa malah semakin terpesona dengan Paul Adegan selanjutnya Yang dilakukan Paul dengan seorang cewek di lantai rumahnya Paul guys Hal tersebut disadari oleh Jen Karena Jen mendengar suara semacam Hingga membuatnya mendekat menghampiri suara itu Setelah menghampiri suara itu Si Jen merasa bingung sekaligus kaget Hingga ia merasa tergesa-gesa dan balik ke kamarnya lagi guys Si Jen terus membayangkan apa yang tadi dilihatnya Hingga ia membayangkan Dengan si Paul Sampai dia melakukan Ya kalian ngerti maksud gue Namun saat lagi Paul membuka pintu kamar Jen dan Jen langsung berhenti Tetapi beruntunglah Paul tidak menyadari kegiatan yang dilakukan oleh si Jen Pagi pun tiba Paul mengajak Jen untuk sarapan terlebih dahulu Sebelum ia mengantarnya pulang Dan setelah berbincang-bincang Ia menghabiskan makanannya Paul pun langsung mengantarkan Jen Namun saat di perjalanan Jen dan Paul melihat cewek yang semalam *** Dengan Paul Dan mereka melihat cewek itu bersama anak Dan seorang pria guys Setelah melihat itu Dengan perasaan bingung dan membuat melongo Paul pun langsung lost control Hingga ia teriak-teriak di dalam mobil Pada saat yang sama Jen pun merasa sedih sekaligus takut dengan tingkah Paul Karena tak tega melihat Jen menangis Paul pun meminta maaf Karena dirinya tadi hilang kendali Mereka kemudian bercerita tentang kehidupan yang menyudihkan Mulai dari menceritakan hidup Paul Keluarga Jen dan tentunya mereka diselimuti Dengan perasaan yang sedih banget guys Nampaknya peristiwa itu membuat Jen kehabisan waktu Untuk berangkat ke sekolahnya Dan akhirnya mereka pun kembali ke rumah Paul Hingga tiba di suatu kolam renang Jen dan Paul duduk di tepian kolam renang Sambil bercerita kembali soal kehidupannya Lalu tanpa ada aba-aba Gak ada angin gak ada hujan Tiba-tiba Jen menceburkan dirinya ke dalam kolam renang guys Dan sontang membuat Paul terkejut Hingga Paul menyuruh Jen untuk naik Dan bergegas dari dalam kolam renang itu Karena baju Jen yang basah Si Paul menyuruh Jen untuk mengenakan kaosnya yang berwarna putih Paul tak sungkan untuk memberikan baju yang dikenakannya Karena melihat kasihan si Jen yang basah kuyup Dan sepertinya tidak membawa baju lagi Setelah Jen menjemur pakaiannya di halaman atas Dan selesai menjemur pakaian Tiba-tiba si Paul langsung Kemudian adegan Terjadi Jen yang selama ini Hanya membayangkan Dengan si Paul Kini sekarang menjadi kenyataan Eh baru aja dibilang nyata Taunya si Jen ini masih Gebayangin guys Dan ternyata Dia itu ngelindur Pasti kalian merasa Kena prank nih guys Hadegan selanjutnya Yakni Jen melihat wanita yang pernah melakukan Dengan Paul Dan ternyata wanita itu mengampiri Paul Sambil mengatakan Aku bukan wanita yang didatangi ketika kau bosan Tapi Paul sangat keras kepala Dan langsung mendorong wanita itu sampai terjatuh Si Jen pun melihatnya Dan langsung menolong wanita tersebut Kemudian Paul menyuruh Jen kabur bersamanya Sambil membawa Pipo Dengan tergesa-gesa Mereka lari dan meninggalkan rumah sekaligus wanita itu Hingga ia masuk ke dalam mobilnya Paul Jen pun menyuruh Paul untuk berhenti Namun Paul tetap tidak ingin berhenti Keras kepala banget nih si Paul guys Selain Jen juga merasa kasihan dengan Pipo Apalagi sepanjang perjalanan Paul teriak-teriak dan membawa mobilnya dengan kesetanan guys Setelah menghala nafas sebentar Alhasil Jen lompat dari pintu dan untungnya selamat Jen memandangi mobil Paul dan ia menangis tak karuan Scene selanjutnya adalah Jen yang sedang naik bus Dan ia sangat meratapi kesedihannya Tak lama berselang Jen tiba di rumahnya Dan ternyata sudah ada bapak ibunya Namun si Jen ini tidak begitu suka dengan bapaknya Mereka kemudian cek cok Dan Jen langsung meninggalkan rumah itu guys Setelah membeli surya sebungkus sekaligus korek api 500an Si Jen akhirnya menghubungi polisi Dan film pun tamat Ending yang sangat memiriskan guys Oke guys jadi itulah lo cerita film dengan judul Fangirl Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah Kita boleh mengidolakan seseorang Tetapi jangan sampai berlebihan Jangan sampai kita lupa sama diri kita sendiri Kita juga perlu menjalani kehidupan normal kita Seperti sekolah, bekerja, membantu emak nyuci dan sebagainya guys Lalu gak semua yang terlihat baik itu adalah baik Kita juga harus waspada dan selalu berhati-hati Jangan sampai diri kita terjerumus dalam hal-hal yang negatif Oke guys sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya Aktifin tombol loncengnya juga Share juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya dan Bye Sampai jumpa di video selanjutnya dan